Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memuji menjelarkan namamu, inilah pujian kami, ini hati kami, hanya untukmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus setia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. 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 Terima kasih Yesus Engkau sungguh berarti dalam hidup kami Tuhan Engkau mengerti apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami Dan kami bersyukur Engkau selalu menopang kami Menggandeng kami, menggendong kami Terima kasih Yesus Kami bersyukur Tuhan Kami sungguh bersyukur Engkau yang mengerti kami Haleluya Yesus Dia mengerti bahasa Tetesan air mata Walau badai mengamu dan gelombang menerba Tuhan Yesus setia Kemurahanmu Lebih dari itu Kemurahanmu Lebih dari itu Terima kasih Yesus Kemurahanmu Lebih dari itu Lebih dari itu Keburahanmu Lebih dari itu Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Kemurahanmu Lebih dari itu Terima kasih Yesus Salam sejahtera untuk kita semua Saudara yang dikasih Yesus Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini Kami juga mengucapkan terima kasih Kepada gereja Betani Salatiga Yang memberikan kesempatan kepada kami Untuk menyaksikan Kebesaran Tuhan Di dalam keluarga kami Saya perkenalkan Nama saya Darmoro Dan sebelah saya ini istri saya Namanya Esther Yulian Lingsih Saya sudah berumur 68 tahun Istri saya 66 tahun Kami berdua asli dari Solo Saya sekolah SD, SMP, SMA ada di kota Solo Demikian juga istri saya Sampai SLTA juga sampai Solo Tahun 1974 Saya lulus SMA Negeri Solo Kemudian Mau melanjutkan kuliah Tidak bisa Karena kemampuan daripada keluarga saya Orang tua saya Tidak mampu Hanya seorang pegawai negeri rendahan Saya tujuh orang bersaudara Saya anak nomor tiga Pada suatu sempatan Ayah saya Membaca koran Kompas Disitu ada satu pengumuman Bahwa ada sekolah kedinasan Yang tidak membayar Dan kalau lulus Diangkat sebagai pegawai negeri Saya berangkat ke Jakarta Dengan menumpang di tempat sodara Orang tua kami di Jakarta Saya mengikuti Tes-tes yang dilakukan oleh Sekolah itu Dan itu adalah Sekolah Akademi Ilmu Pemasarakatan Kalau lebih dikenal lagi Adalah Sekolah Penjara Nah itu di bawah Departemen Kehakiman Kalau sekarang Kementerian Hukum dan HAM Dengan melalui tes-tes itu Tes fisik Maupun tes pengetahuan umum Saya lulus Tahun 1974 itu Kami mulai kuliah Sampai dengan Tahun 1978 Kami Lulus Kemudian Bisuda Kami nikah Dengan istri saya ini Kemudian Oleh Negara saya ditempatkan Di Sibulga Yaitu Lembaga Pemasarakatan Sibulga Di Sumatera Utara Kami berangkat berdua Bagaimana Orang Solo Harus Menyesuaikan diri Dengan masyarakat Batak Batak Totok ya Karena Sibulga itu Tapanuli Tengah Kami di sana Berusaha untuk Menyesuaikan diri Dengan masyarakat Kami berdua Tidak ke gereja Karena Karena Di sana Orang yang berumah tangga Ibu-ibu itu Kalau ke gereja harus pakai Kain adat Kami tidak ke gereja Saya Menyesuaikan Dengan masyarakat sana Ya Ikut minuman keras Ya Merokok Ya Apa saja yang Ada di lingkungan kami Saya ikutin Kemudian Tahun 1981 Saya dipindahkan tugas saya Di Pulau Madura Yaitu di Pak Mekasan Saya Berangkat ke sana Sampai di sana Kami tidak Ada rumah dinas Ada Segegudang Atau garasi Di depan Lapas Di Samping Kami perbaiki Kami Tinggal di sana Tapi Tuhan rumahnya Lebih baik Tidak dapat rumah dinas Tapi kami Di situ Karena dekat dengan kantor Kami bisa Mendirikan warung Istri saya Jualan kopi Jualan rokok Jualan nasi Pecel Dan sebagainya Untuk melayani Pegawai-pegawai di situ Dan Para pembesuk Kalau pada hari besuk Di sini Saya akan menyaksikan Kebesaran Tuhan Luar biasa Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Saya di tempat Yang mayoritas Kristen Bukan saya menjadi Kristen Bukan saya menjadi percaya Tapi justru Di satu pulau yang Kering Yang Tandus akan Agama Kristen Karena di Pamekasan itu adalah Mayoritas Non-Kristen Bahkan mereka itu Di masyarakatnya itu Waktu itu masyarakat Pakai sarung naik mobil Naik sepeda motor Kemana pun sarung pakai kopia putih Itu ciri khas Orang-orang Di Madura sana Kalau namanya Mahrib Menjelah Mahrib Sepi sekali Mereka sembahyang Untuk agamanya Nah saya ini Dari Pegawai 200 orang lebih Satu-satunya Orang yang beragama Kristen Tapi Kristen KTP aja Nah Di situ Tuhan luar biasa Saya bisa menjadi orang percaya Saya bertobat Saya ikut melayani Tuhan Justru di Pamekasan ini Itu berawal dari adanya Pelayanan seorang pendeta Yang ada melayani Narapidana di dalam Narapidana bercerita bahwa Ada seorang pegawai Yang beragama Kristen Di sini Pak Nah itu kemudian kunjungan Pendeta ke rumah Melayani kami Kemudian mengajak kami ke gereja Mengajak pelayanan Di tempat-tempat Terpentil di Madura itu Dengan pendeta itu Penjara Pamekasan Adalah salah satu penjara Yang terbesar pada waktu itu Untuk di Indonesia Karena itu Lokasinya besar sekali Penjara peninggalan Belanda Di dalamnya Terdiri dari Banyak Narapidana Pindahan-pindahan Dari Sumatera Dari Kalimantan Dari Ambon Dari Jakarta Walimbang Bahkan Orang asing pun ada Disitu Narapidana asing Nah Karena Saya Melayani di tempat itu Melayani maksudnya Saya sebagai pegawai itu Kami berusaha Menyesuaikan diri Dengan kehidupan masyarakat di Madura Selama 13 tahun Saya menjadi sipir penjara di Pamekasan Pada tahun 1993 Saya dipindahkan lagi Bertugas sebagai kepala penjara Di salah satu pulau Di Sangirta Laut Dekat Filipina sana Kami berangkat ke sana Sekeluarga semua Kemudian di sana Masyarakatnya Mayoritas beragama Kristen Bahkan kehidupan masyarakat di sana Semua Berkaitan dengan Agama Kristen Kalau hari Minggu Itu tidak ada orang bekerja Tidak ada orang ke kebun Tidak ada orang ke laut Maupun yang buka toko Sepi Semua kegiatan di gereja Jam 7 pagi sudah berangkat gereja Sampai jam 10 Jam 11 Baru selesai liturki Banyak sekali Jam 11 kita pulang dari gereja Istirahat sebentar Nanti jam 2 siang sudah bunyi lonceng lagi Kita harus ibadah kolom Namanya ibadah kolom Atau ibadah kampung Nanti Habis itu pulang Nanti sorenya ibadah lagi Ibadah kaum bapak Latihan kur dan sebagainya Nah begitu Kontradisinya Saya dari Madura Ke salah satu pulau di Sulawesi Utara sana Sehingga kami sangat enak sekali Saya rasakan kehidupan beragama Di tempat itu Sehingga kita gak melayani Tapi malah ngantuk-ngantuk aja Kemudian Tahun 1995 Kami dipindahkan lagi Sebagai kepala penjara di Pulau Rote Pulau Rote itu pulau paling selatan Di Indonesia ini Termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Di sana juga begitu Mayoritas beragama Kristen Uniknya di sana itu masyarakatnya Ya ke gereja pakai sarung ya Kemudian itu kalau kita melihat Di televisi dan sebagainya orang pakai topi lebar Terus ini runcing Nah itulah salah satu adat Pulau Rote Uniknya di sana untuk persembahan Persembahan itu ada yang bawa ayam Ada yang bawa sayur-sayuran Ada yang bawa padi Ada yang bawa anak babi dan sebagainya Nah kami bisa menyesuaikan diri juga di sana Kemudian pada tahun 1997 Kami dipindahkan lagi di Pulau Sumba Yaitu di Waika Bubak Masyarakatnya di sana masyarakat agama merapu Kepercayaan kepada roh dan nenekmu yang mereka Nah disitu lagi menyaksikan kebesaran Tuhan Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Pada waktu itu pemerintahan Gusdur Presidennya memberikan remisi kepada narapidana Setiap hari besar keagamaan Nah pada hari Natal Kan akan mendapat potongan hukuman Sehingga mereka yang beragama merapu itu Berbondong-bondong ingin masuk Kristen Disitulah kami dengan istri saya Bahkan ada satu artis yang namanya Ibu Grace Simon Membantu kami untuk melayani mereka Berame-rame masuk Kristen Kami membagikan Injil ke mereka Sehingga mereka setelah bebas Keluar pulang mereka melanjutkan Ikut ibadah di luar Itu yang luar biasa kita dipakai Tuhan Untuk bisa melayani orang yang non-Kristen Bisa menjadi Kristen Pada tahun 2001 Kami pindah ke Salatiga Saya sebagai kepala penjara Salatiga Merangkap kepala penjara di Boyolali Selama satu tahun Ya kami juga enak disini Nah disinilah saya Mulai ikut ibadah gereja Betani Salatiga Saya beli tanah disini Karena sejuk Salatiga itu kami beli tanah disini Dengan pelan-pelan nanti dibangun Tahun 2003 Kami dipindahkan lagi di Indi Kota Indi Flores Nah disana mayoritas agama katolik Keras sekali disana Kami juga bisa menyesuaikan diri tempat sana Pada tahun 2005 Kami pindah ke Lapas Kupang Sebagai kepala lembaga pemasyarakatan Kupang Yaitu Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Saya ingin menyaksikan bahwa Kuasa Tuhan tak terbatas Luar biasa Penghuni lembaga pemasyarakatan Kupang pada waktu itu 700 orang Mengalami musibah kebakaran pada malam hari Pada waktu itu saya ada di Jakarta Sedang menjalani diklat kedinasan di Jakarta Tengah malam Lembaga itu kebakaran Dengan telepon Saya perintahkan kepada Pak Gawai semua Buka semua pintu-pintu Lepaskan Jangan ada satu orang pun berada di dalam lembaga Jadi mereka berhasil dikeluarkan semua Sebanyak 700 orang itu Keluarkan sehingga tidak ada Yang terluka Korban tidak ada Memang saya mengutamakan Biar bagaimanapun mereka harus selamat Jangan sampai ada korban Nah pada pagi harinya Mereka dikumpulkan Kembali suruh masuk ke dalam Luar biasa Tuhan melindungi anak-anaknya Yang percaya Yang percaya kepada dia Setelah dihitung Masuk satu orang pun tidak ada yang melarikan diri Dalam pikiran saya Pasti akan melarikan diri Karena terbukti di lembaga lain 300 orang melarikan diri Dibuka Kerusuhan lari-lari semua Ini satu orang pun tidak ada yang melarikan diri Pikiran saya waktu itu Seandainya terjadi pelarian Atau bahkan seandainya semua lari Pasti saya akan dipecat Paling tidak saya akan dinonjubkan sebagai kepala lembaga Bahkan bisa dituntut Bisa saya bisa masuk penjara Itu saya bersyukur kepada Tuhan Bahwa Tuhan melindungi anak-anaknya Dimanapun berada Tuhan sangat baik Dan memang luar biasa Kemudian ada beberapa wartawan datang Yang mewancarai narapidana dan tahanan yang ada itu Kenapa? Saudara sudah berada di luar Mau lari mau apapun Kamu bebas Tapi rupanya Mereka jawabannya adalah Kami kasihan kepada Bapak Kalapas Bapak Kalapas orangnya baik Keluarganya baik sekali Padahal saya Melayani mereka ya Wajar-wajar saja Dengan kasih saya melayani Karena mereka itu orang-orang betul Orang-orang sedang menderita Itulah yang saya saksikan Bagaimana Tuhan baik kepada keluarga kami Pada tahun 2008 Saya dipindahkan lagi Dimutasi tetapi promosi Saya naik jabatan Menjadi kepala divisi pemasarakatan Di Palu Atau Sulawesi Tengah Jadi saya sebagai koordinator Penjara-penjara seluruh Sulawesi Tengah Nah disitu pada waktu itu Sedang ramai-ramainya teroris Teroris Poso Teroris Palu Di mana Masyarakat di sana Terganggu dengan adanya teroris Otomatis di dalam lapas pun juga Banyak Isi orang-orang Kasus teroris Saya pernah Memberi pengarahan kepada teroris Bahkan saya dimaki-maki Orang kafir Kamu datang ke sini ngapain Saya diusir Supaya pergi dari Palu Tapi Kami melayani mereka dengan sabar Jangankan dengan orang yang beragama lain Dengan satu agama pun Mereka juga tidak cocok Kemudian tahun 2010 Kami dimutasi lagi ke Jambi Juga sebagai Kepala Divisi Jambi Tahun 2011 Kami dipindah lagi sebagai Kepala Divisi Di Bengkulu Dan tahun 2012 Saya pensiun di Bengkulu Kami kembali ke Salatiga Dan rumah Di sini sudah jadi Kami senang tinggal di Salatiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Saya ingin menyaksikan Bahwa Mungkin banyak Teman-teman atau saudara-saudara Tidak mengetahui Adanya sekolah penjara seperti saya Dan melalui ini Saya akan sosialisasikan Bahwa Kementerian Hukum dan HAM Itu mempunyai dua Pendidikan Kalau dulu akademi Sekarang Politeknik Jadi ada dua macam Politeknik imigrasi Dengan Politeknik Pemasarakatan Itu pendidikannya selama 4 tahun Politeknik imigrasi itu nanti akan Melayani pasport Pengawasan orang asing Lalu lintas orang asing Perusahaan-perusahaan asing Yang ada di Indonesia Kemudian Kantor-kantor Atase di luar negeri Yang punya hubungan Diplomatik dengan negara kita Nah itu Politeknik imigrasi Kemudian Politeknik pemasarakatan Itu yang melayani Seperti saya ini Nantinya sebagai pegawai penjara Sipir penjara Yang siap juga ditempatkan Dimana saja Tapi ini hanya Di dalam negeri Indonesia Melalui ini Kami sosialisasikan Mungkin di Gereja Petani Salatiga Banyak Mahasiswa-mahasiswa Dari manapun Sehingga untuk mengetahui Bisa saja dibuka di Google Di Penerimaan Politeknik Pemasarakatan Dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Itu Bisa dibuka di situ Karena mungkin Banyak yang tidak mengetahui Bahwa ada sekolah Sekolah itu Tidak bayar Ya Kemudian Kalau lulus Sudah menjadi pegawai negeri Setara dengan Sarjana Kemudian Malah mendapatkan Uang saku Tiap tahunnya Setiap Politeknik Menerima 300 orang Bapak Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Dalam Melayani Narapidana Maupun Tahanan Itu banyak sekali Macam-macamnya Karena di dalam Lembaga itu Tidak saja Suku Jawa saja Tapi ada Suku Tunda, Batak Dan sebagainya Sehingga Di dalam Lembaga itu Harus Pandai-pandai kita Untuk Melayani mereka Saya Sebagai kepala penjara Saya Umpamakan Bagaimana Seandainya saya Ini di penjara Susahnya Seperti apa Mereka dihukum Mereka memang Yang salah Wajar mereka dihukum Tetapi Akibatnya Kepada Anaknya Kepada Estrinya Kepada Orang Tuanya Semua Juga Mengalami Penderitaan Saya Merasa Saya juga orang Banyak melakukan Kesalahan Mereka juga Melakukan kesalahan Hanya mereka Mungkin Melanggar hukum Ya saya tidak Melanggar hukum Mengenai dosa-dosa Belum tentu saya Lebih baik Daripada mereka Saya selalu melahani dengan kasih Kami kalau minggu Ikut Ibadah Di dalam penjara Dengan istri saya Selesai Dari ibadah Kami bisa sharing Apa yang Bisa saya bantu Saya akan membantu mereka Baik Narapidana Pemutahanan Tetapi Sebatas Aturan-aturan yang ada Sebetulnya Banyak sekali Kesaksian-kesaksian saya Yang Harus saya Sampaikan Tapi karena waktu Memang Terbatas Mengenai kehidupan Orang-orang penjara Mereka Makannya terbatas Tidak bisa makan Seenaknya Apa saja Keperluannya Kemudian Tidak bisa melakukan Hubungan biologis Tidak bisa Ketemu anak istrinya Setiap waktu Ketemu orang tuanya Setiap waktu Ketemu handai tolanya Sehingga Mereka sensitif Sekali Gampang marah Sedikit saja Ada masalah Marah Masalah rokok Satu batang Mereka berkelai Sampai tusuk-tusukan Sampai kadang Sampai suku Dengan suku Dan sebagainya Masih ada lagi Kesaksian saya Yang bagaimana Saya melayani Orang Kristen Yang akan Dukum mati Di tiang tembak Saya melayani Sebelum Berdoa bersama Sampai Meninggal di tiang Tembak Saya melayani Mengursi mayatnya Kemudian Mereka yang Bunuh diri Dengan gantung diri Kemudian juga Ada juga Yang memotong Lehernya sendiri Bagaimana Saya harus menghadapi Keluarganya Bertanggung jawab Kuadar keluarganya Dan sebagainya Nanti suatu Kesempatan Saya akan Bercerita Bagaimana Suka dukanya Sebagai seorang Sipir penjara Anak-anak saya empat Kebetulan Nurut-nurut semua Dengan saya Jadi saya sekolahkan Sama dengan saya Sekarang yang Nomor satu Kepala penjara di Bojonegoro Nomor dua Sekarang ada di Palembang Dia pernah Menjadi Kepala penjara Cipinang Yang isinya Sampai 4.500 Bagaimana Menghadapi Narapidana yang Bermacam-macam suku Bermacam-macam Agama Sebanyak itu Nomor tiga Sekarang Berdinas Di Kalimantan Tengah Nomor empat Juga sekarang Berdinas Di Purworejo Itu Anak-anak saya Nurut semua menjadi Pegawai negeri Dan Mereka memang Saya sekolahkan di tempat itu Karena saya Harus berdinas Di Jauh-jauh Di luar-luar pulau sana Indahnya Kalau kuliah Sebenarnya mereka Terlalu bebas Jadi saya takut Kalau Nanti Kena narkoba Atau Kena akalan dan sebagainya Kalau di Akademi itu Karena Akademi kedinasan Ya ketat sekali Jadi di Asrama Jadi mau macam-macam Tidak Wisa Bersyukur Dan saya Bersyukur juga Mereka semua sudah Lulus S2 semua Dan sudah Berkeluarga semua Sehingga kami di salah tiga ini Hanya berdua saja Sama ibu Ya Kapan kita mau Ke tempat anak-anak Kita Berjalan Demikian Saya sangat Bersyukur Bahwa Tuhan selalu Campur tangan Di dalam keluarga saya Campur tangan Di dalam Pekerjaan saya Sehingga Saya sampai Dengan saat ini Diberikan kesehatan Yang luar biasa Berkat yang luar biasa Ada salah satu ayat Yang menjadi kekuatan Di dalam Kami hidup Kami Hidup berkeluarga Maupun kami Hidup dalam bekerja Saya minta Pada istri saya Untuk membacakannya Mas Murtiga Mas Murtiga ya Ayat 4 Tapi Engkau Tuhan Adalah Perisai yang Melindungi aku Engkau lah Kemuliaanku Dan yang mengangkat Kepalaku Dengan nyaring Aku berseru Pada Tuhan Dan Ia menjawab Aku dari gunungnya Yang kudus Aku membaringkan diri Lalu tidur Aku bangun Sebab Tuhan Menopang aku Amin Demikian Kesaksian Saya Tuhan Yesus Memberkati Amin Shalom Kekasih Tuhan Mempelai Kristus Sungguh Tuhan luar biasa Kita baru saja Mendengar Satu kesaksian yang Sangat Memberkati Kita semua Tentunya Bagaimana Bapak Darmoro Pada masa Tugasnya Sebagai Kepala Lapas Bersama dengan Ibu Esther Bahkan dengan anak-anaknya Luar biasa Pelayanan yang cukup panjang Yang sudah kita dengar Bagaimana Pak Darmoro Dari satu Kota Ke kota lain Harus berpindah Bahkan tadi Saya mencatat mungkin Sekitar 9 Atau bahkan Mungkin 10 Kota Dia harus berpindah Salah satunya Di salah tiga Di tahun 2001 Puji Tuhan Kita bisa mendengar Kesaksian Pak Darmoro ini Dengan Ibu tentunya Yang sangat Memberkati kita Bagaimana Seorang Abdi Negara Memulai kariernya Dari segala Keterbatasan Dari segala Hal yang tidak Bisa dilahir Tapi Tuhan itu nyata Tuhan menetapkan Langkah-langkah Dari Pak Darmoro Untuk bisa Kuliah Di Sekolah penjara Namanya Dan Dia meniti karier Dari satu kota Ke kota lain Dengan berbagai macam Pengalaman-pengalaman Yang seringkali tidak mudah Ya Tetapi Saya melihat bahwa Ambat Tuhan ini Pak Darmoro Begitu setia Dari satu kota Ke kota lain Dengan satu kondisi-kondisi Yang sangat berbeda Dan beliau Dengan ibu Sangat setia Untuk mengemban Tugas negara ini Dengan Penuh tanggung jawab Kita mendengar Bagaimana Sungguh Tuhan Menyertai Orang-orang yang setia Sehingga Pada saat ada peristiwa Kebakaran Saudara Dan Pak Darmoro Memberikan satu instruksi Yang Menurut saya ini sangat Berisiko sekali Untuk menyelamatkan Seluruh Narapidana pada saat itu Ada 700 orang Saudara bisa bayangkan Dan Mungkin secara teori 700 orang itu Dilepas pasti Akan kabur semuanya Saudara Tetapi puji Tuhan 700 orang Tetap Stay Dan menanti Untuk bisa Bertemu juga Dengan Pak Darmoro Dan mereka semuanya selamat Dan Kesaksianya luar biasa Bahwa karena Kebaikan dari Pak Darmoro Sebagai kepala Lapas pada saat itu Mereka bilang Mereka tetap Akan Tidak kabur Wow Saudara ini tentu Tangan Tuhan Bekerja disitu Nah untuk itu Saudara Mari biarlah kita sebagai Orang-orang percaya Belajar dari kesaksian ini Kalau kita setia dari hal-hal yang kecil Tuhan akan tambahkan hal yang besar Katakan amin Saudara Ya Pak Darmoro setia dari Kota yang Jauh disana Saudara Dari Sibulga mulai Dan sampai akhirnya Menjadi seorang Pejabat Provinsi Ya Di Bengkulu Di Jambi Saudara Luar biasa Dan dia mengakhiri Kariernya Masuk pensionya Tanpa ada satu persoalan Dan semuanya beres Persih Clean Saudara Saya jadi ingat Daniel seorang Abdi negara juga Dia bekerja dengan baik Dan dikatakan tidak Diketemukan kesalahan Apapun juga Saya melihat Pak Darmoro ini Ya semacam Daniel ini saudara ya Luar biasa Melakukan tugasnya Dengan setia Sekian puluh tahun Sampai masa pensionya Dengan baik Saudara saya agak Menemukan ayat firman Tuhan Mengatakan demikian Masmur 37 Ayat 23 Dan seterusnya Dikatakan Tuhan Menetapkan langkah-langkah orang Yang berkenan Kepadanya Sekali lagi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya Berkenan Kepadanya Apabila ia jatuh Tidak sampai tergeletak Sebab Tuhan Menopang tangannya Luar biasa Tuhan Tuhan menopang Tuhan menelindungi Tuhan menjagai Di saat-saat Pak Darmoro Sebagai manusia Dia tidak mampu lagi Tangan Tuhan yang menjagai Kenapa? Karena Tuhan Berkenan Setelah biarlah Kita juga belajar Untuk mencari Dan mengenal Perkenanan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Sehingga apa yang kita buat Apa yang sudah Tuhan Percayakan dalam hidup kita Tuhan akan menopang Tuhan akan menjagai Tuhan akan terus membangkitkan Sesuatu yang luar biasa Berikutnya nanti saya akan minta Pak Darmoro juga bersaksi Bagaimana anak-anaknya Dipakai Tuhan juga Untuk satu pekerjaan yang luar biasa Karena saya sempat berjumpa Dengan saya sempat mendengar Kesaksian-kesaksian yang luar biasa Mengenai anak-anaknya Dan saya mau lanjutkan Ayat yang ke-25 Demikian Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Dahulu Pak Darmoro Mulai meneliti kariernya Dari hal yang sederhana Tapi setelah pensiun Masa tuanya Dikatakan Tetapi tidak pernah Kulihat orang benar Ditinggalkan Atau anak Cucunya minta-minta roti Tiap hari Ia menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Dan anak cucunya Menjadi berkat Setelah saya sempat ketemu Saya sempat Berkunjung ke rumah Dan banyak Pak Darmoro Dan ibu cerita mengenai Bagaimana kehidupannya Setelah pensiun Kesaksian yang Semakin luar biasa Dari kehidupannya Mari Kita berdoa Dan mengucap syukur Untuk semuanya ini Bapak kami mengucap syukur Untuk satu kesaksian yang luar biasa Pengalaman hidup yang panjang Yang sudah dijelaskan Disaksikan oleh Pak Darmoro dan ibu Kami tahu Tuhan Engkau berkenan Atas kehidupan Hambamu ini Sehingga Engkau menyertai Sejak dari awal Hambamu ini Meniti karier Bahkan sejak masuk Dalam perkulian Menetapkan Dimana dia harus kuliah Dan meniti kariernya Luar biasa Biarlah Tuhan terus Memakai hambamu ini Sekalipun Secara penugasan Sejak masuk dalam Masa pensiun Tapi hatinya Tidak pernah pensiun Untuk melayani Tuhan Dan biarlah terus Kau berkati keluarga ini Dan bahkan sampai ke anak cucu Turunan-keturunan diberkati Dan kami berdoa Untuk mempelai Kristus yang mendengarkan Kesaksian ini juga Bangkit semangatnya Dan hatinya Semakin melekat kepada Tuhan Dan melakukan Bagian-bagian yang terbaik Dari setiap apa yang sudah dipercayakan Tuhan Di atas hidup mereka Kau berdoa Berkati Kalau engkau menolong Pak Darmoro Engkau juga bisa tolong Mempelai Kristus yang lain Terima kasih Bapak kami Mengucap syukur Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tercura bagi kami semua Hari ini Sampai selamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton